Perayaan ulang tahun Babylitter yang ke-2 pada hari Selasa, 26 Desember 2023, menjadi sorotan publik. Dalam acara tersebut, Fuji, yang dikenal luas sebagai mantan pacar Tarik Halilintar, memberikan sejumlah pernyataan penting saat diwawancarai oleh awak media. Mengungkapkan kebahagiaannya, Fuji memberikan doa dan harapan untuk Babylitter, semoga gedenya menjadi kebanggaan keluarga, ucap Fuji. Selain itu, dia juga berbagi beberapa cita-cita pribadinya untuk tahun 2024, termasuk keinginan untuk memiliki villa di Bali. Fuji mengungkapkan, 2024 semoga aku bisa beli villa di Bali. Harapannya semoga tidak ditemukan orang-orang jahat lagi. Acara tersebut juga menjadi momen bagi Fuji untuk membuka diri tentang perjuangannya dengan Attention Deficit Hyperactivity Disorder, ADHD, sebuah kondisi kesehatan mental yang telah dia idap. Aku tahunya, mengidap ADHD, dari psikolog tahun lalu, dan aku cuma gogling aja. Oh ini yang bikin aku jalan suka nabrak, taruh barang teledor, pelupa, ungkap Fuji. Video dari sesi interview Fuji ini kemudian menjadi viral di platform media sosial TikTok, dengan total tayangan mencapai 511,9 ribu. Hal ini menunjukkan besarnya perhatian publik terhadap pengalaman dan cerita Fuji. Di sisi lain, perhatian netizen juga tertuju pada sebuah detail menarik lainnya. Sebuah kalung dengan inisial huruf, G, yang dikenakan oleh Fuji menimbulkan spekulasi di kalangan netizen. Beberapa berspekulasi bahwa, G, mewakili Gonzalo, namun sebagian lainnya cepat menegaskan bahwa inisial tersebut merujuk pada Gala Sky. Banyak yang komen tentang kalung uti inisial G, padahal itu maksudnya Gala, komentar salah satu netizen. Konfirmasi ini diperkuat oleh komentar netizen lain. Uti pakai kalung itu jauh sebelum ketemu Gonzalo Yagaes, seolah menunjukkan bahwa kalung tersebut telah lama menjadi bagian dari aksesori Fuji. Konten kreator Fuji mengungkap dirinya mengidap ADHD, Attention Deficit Hyperactivity Disorder, yaitu gangguan mental berupa perilaku impulsif dan hiperaktif, yang mana hal tersebut diungkapnya dalam sebuah siaran langsung di TikTok. Bercerita tentang gangguan kesehatan itu, Fuji sudah mengetahui dirinya mengidap ADHD di tahun 2022. Aku itu tahunya dari tahun lalu. 2022 dari psikolog, ucap Fuji dikutip dari tayangan video TikTok akun Zeva Rafis, Rabu, 27 Desember 2023. Usai menerima diagnosis tersebut, Fuji pun akhirnya tahu alasan dibalik tindakan dirinya yang tak biasa. Oh ini toh yang bikin aku suka nabrak-nabrak, jalan tuh apapun ditabrak, taruh barang teledor suka lupa, tutur Fuji. Dalam kesempatan itu Fuji menuturkan kondisi kesehatannya membuat ia tak boleh mengonsumsi gula berlebihan, karena akan memberikan pengaruh langsung. Aku kan dulu suka banget minum coklat ya, habis minum coklat aku aktif malamnya enggak bisa tidur. Terus energinya habis banget. Ternyata ADHD itu enggak boleh konsumsi gula berlebih karena itu bisa menyebabkan sugar rush dan aku makin hiperaktif, jelas Fuji. Terkait kondisi dirinya, Fuji melihatnya secara positif dan menganggap diagnosis ADHD yang dideritanya menjadi sebuah berkah. Itu bukan hal yang buruk kok, aku melihatnya sebagai hal yang baik, karena dari ADHD ini aku jadi kreatif, mikir terus, enggak ambil pusing omongan orang karena aku gampang lupa, tuturnya. Jadi aku menganggap ini sebagai anugerah dari Tuhan. enggak perlu ada yang disedihin, karena menurut aku ini penyakit bukan aib. Aku ambil itu sebagai berkah, tandas Fuji.